Shalom dan salam damai dalam Kristus Tajuk laporan cerita Mission Sabat ke-13 bagi kuartal pertama untuk tahun ini ialah Remaja dengan Misi Nathan berumur 6 tahun ketika keluarganya pulang ke India selepas berkhidmat sebagai misionari di Lubnan. Dia seorang Buddha kecil dan tidak mempunyai minat terhadap misionari atau kerja penginjilan. Tetapi keadaan berubah apabila Nathan berumur 12 tahun. Dia tertarik dengan cerita Misi Kanak-Kanak yang dia dengar pada hari Sabat ketika berbakti di gereja. Dia mula membaca buku cerita Misi Kanak-Kanak dan Dewasa pada tahun-tahun sebelumnya. Semasa dia membaca cerita, dia teringin untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dia berfikir, jika Tuhan boleh menggunakan kanak-kanak sama umur dengan saya ataupun yang lebih muda. Kenapa tidak boleh dia menggunakan saya sebagai penginjil? Beberapa tahun berlalu dan Nathan berumur 15 tahun. Dan dia masih merasakan seperti dia tidak mampu melakukan apa-apa pekerjaan misi penginjilan untuk Tuhan. Kemudian wabah COVID-19 melanda India selama berbulan-bulan. Bapak Nathan adalah seorang pendeta. Atas permintaan ibu bapak, dia diminta untuk membentuk kumpulan belajar Alkitab dalam talian untuk remaja yang terperap di rumah semasa perintah berkurung. Kumpulan dalam talian dengan cepat berkembang menjadi 15 remaja dan sebilangan kanak-kanak di bawah umur 10 tahun juga telah menyertainya. Kemudian Nathan mendengar ayahnya memberitahu ibunya, kumpulan ini mempunyai dua tahap pembelajaran yang berbeza. Kanak-kanak kecil tidak sesuai untuk berada dalam kumpulan yang sama. Ketika Nathan berbaring di katil malam itu, dia merasa terpanggil untuk memulakan kumpulan belajar Alkitab untuk kanak-kanak yang lebih muda. Semasa sarapan pagi, dia berkongsi fikirannya dengan ibu bapaknya. Mereka menyokong idea tersebut dan menggalakkan dia untuk memulakan dengan segera. Nathan teruja meneliti bahan bacaan di perpustakaan rumah mencari bahan bagi kelas Alkitabnya. Dia memutuskan bahwa setiap pertemuan nanti dia akan membaca kisah mengenai Alkitab daripada buku Arthur Maswell, The Bible Story, dan memimpin satu pelajaran Alkitabiah yang ringkas daripada buku. Linda Coe, God Loves Me 28 Ways. Tuhan memberkati usaha tersebut. Tidak lama kemudian, kanak-kanak dari sekitar kawasan kejiranan dan bahagian lain di India juga menyertai kumpulan Alkitab tersebut. Seramai 12 orang kanak-kanak menyertai setiap pertemuan mingguan. Nathan suka memimpin kumpulan Alkitab. Dia mulai merasakan Tuhan sedang menggunakan dia dalam misinya. Tetapi Nathan ingin melakukan sesuatu yang lebih daripada itu. Memandangkan sekatan COVID-19 kian longgar lebih kurang setahun kemudian, dia mendengar khutbah tentang seorang gadis yang sakit tenat yang berdoa untuk kawan-kawan, jiran, dan juga penginjil di tempat yang jauh. Pengkotbah itu berkata gadis itu berdoa tiga bulan sebelum dia meninggal, tetapi doanya telah menyentuh ramai jiwa. Nathan berpikir, saya juga harus berdoa. Saya boleh doakan rakan-rakan sekelas dan remaja yang tinggal di kawasan kejiranan saya. Kelas disambung semula di sekolah Adventist di mana Nathan belajar. Ramai rakan sekelasnya bukan agama Kristian. Nathan tertanya-tanya siapa yang harus dia doakan. Dia memutuskan untuk berdoa bagi mereka yang nampaknya terbuka kepada ajaran agama Kristian. Mereka lebih mudah untuk didekati. Nathan mendapati bahwa ada seorang budak lelaki bernama Arun yang gemar menyanyi pada sesi ibadah pagi dan mendengar pelajaran dengan penuh perhatian. Dia mulai berdoa untuk Arun. Suatu hari, dia berkata kepada Arun, saya gembira Anda berminat dengan hal-hal berkaitan Kristian. Arun tersenyum lebar. Saya suka menyanyikan lagu-lagu ini, katanya. Sudah lama saya menerima Yesus sebagai salah satu Tuhan saya. Nathan ingin tahu lebih lanjut. Kenapa ibu bapak kamu memilih sekolah Kristian untuk kamu, katanya. Kami tinggal di sebuah ladang di luar kota, kata Arun. Satu-satunya bas sekolah yang datang dekat dengan rumah kami ialah bas sekolah Adventist. Perbualan ini membawa kepada persahabatan istimewa antara Nathan dan Arun. Nathan teringin menceritakan Arun tentang kasihnya kepada Yesus. Dia berdoa agar benih itu akan berbuah. Sementara Nathan sedang bercerita tentang Yesus dengan Arun, seorang lagi budak lelaki bernama Jai sedang berkobar-kobar memberitahu rakan sekelasnya tentang kuasa dan kebaikan Tuhan lain yang dia sembah. Jai bermegah dengan kepercayaan keluarganya, dan dia memakai tanda ritual pada dahinya setiap hari. Jai juga memberitahu Nathan tentang Tuhan-Tuhannya. Nathan memutuskan untuk tidak berdoa untuk Jai. Pada suatu hari ketika ibadah sedang berlangsung, Nathan memainkan kibotnya. Jai sangat kagum dengan kemahiran Nathan. Dia memujinya dan bertanya jika dia boleh memainkan lagu dari agamanya sendiri pada kibot. Dengan sopan, Nathan berkata, saya minta maaf. Saya hanya bermain muzik Kristian. Selama beberapa bulan, Jai tidak berkata apa-apa kepada Nathan. Dia terus berdoa untuk rakan sekelasnya yang lain dan bergembira karena dia melihat Tuhan menyentuh hati mereka. Pada suatu hari, Jai datang kepada Nathan dan tiba-tiba berkata, tolong ajarkan saya berdoa kepada Tuhan. Nathan tersentuh dengan apa yang didengarnya. Jai kelihatan seperti seseorang yang tidak patut didoakan. Tetapi kenyataannya, dialah yang datang kepada Nathan, memohon untuk diajar bagaimana berdoa kepada Tuhan. Nathan mula berkongsi kasihnya kepada Yesus dengan Jai. Masa berlalu, dia perasan bahwa Jai berhenti bercakap tentang Tuhan keluarganya. Kadang-kadang, dia juga datang ke sekolah tanpa tanda ritual pada dahinya. Tuhan kita telah mengubahkan Jai daripada menjadi penentang kepada seorang pencari kebenaran. Kata Nathan. Saya percaya bahwa tidak lama lagi Jai akan menemui kebenaran dan pastinya kebenaran itu akan membebaskannya. Nathan yakin Tuhan menggunakan dirinya dalam menjalankan misinya. Dia berdoa agar dia boleh melakukan lebih lagi. Terima kasih atas persembahan misi sekolah sabat Anda pada hari ini yang akan membantu menyebarkan Injil di India dan Nepal. Tujuh daripada sepuluh proyek sabat ke-13 akan melibatkan sekolah Adventist di mana Nathan belajar. Terima kasih atas kemurahan hati Anda dalam memberikan persembahan. Tuhan memberkati.